jadi pas RPM menengah ke atas arusnya itu udah tidak tersambung disini sebenarnya ada arus ya ini arus aki tapi dikontrol oleh CDI nya ya kalau kita ukur ya kalau kita ukur kalau kita ukur menggunakan bolam rating seperti ini ya ini enggak pakalan kebaca ya arusnya ini ya yang dari CDI nya ini ya kalau kita ukur menggunakan bolam rating seperti ini enggak bakalan kebaca teman-temannya nah ukurnya ini sebenarnya ini ya jadi nggak bakalan kebaca biarpun ditempel ke body ya iPhone kunci kontak on ini enggak bakalan kebaca ya nah kebalik pun gitu juga temen-temennya ini kunci kontak udah on ya kenapa nggak bisa kebaca Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat pemula sahabat subscriber kali ini saya akan bahas fungsi cara kerja dan cara pengecekan untuk tipe apa namanya switch sensor ya atau kata umum disebut TSS atau trotel switch sensor untuk tipe motor Supra X125 karbu ataupun yang karisma Hai baik kalau kita bahas jalurnya ini ya posisi TSS atau sensornya ada di sebelah nah posisi untuk komponen switch sensornya ada di samping karburatornya teman-teman seperti ini Hai jadi fungsinya adalah untuk mengatur kapan Hai waktu pengapian yang maksimal dan kapan dia akan membutuhkan pengapian Hai yang minimal ya istilahnya kata gampangannya itu seperti ini aja ya kapan waktu dia butuh pengapian yang sedang atau sederhana ya kata gampangan seperti kata gampangan saya aja seperti itu ya teman-teman ya Hai jadi ini nanti fungsinya untuk menstabil atau memaksimalkan pengapian di saat RPM menengah ke atas ya Nah jadi motor nanti bisa dikategorikan sebagai Hai alat untuk Hai memaksimalkan pengapian atau pembakaran ya sehingga nantinya akan membuat BBM nya jadi lebih irip gampang dan efisien ya kata gaulnya itulah Hai nah jadi seperti itu ya fungsinya jadi cara kerjanya itu Hai cara kerjanya itu nanti di saat putaran gas bawah kemenengah itu setrenya ini bekerja lah istilahnya nyambung harus ya istilahnya begitu ini kayak nyambung mudah seharus saja ya fungsinya jadi pas RPM menengah ke atas harusnya itu udah tidak tersambung disini sebenarnya ada harus ya ini harus aki tapi dikontrol oleh si di airnya ya kalau kita ukur ya kalau kita ukur kalau kita ukur menggunakan bolam rating seperti ini ya ini enggak bakalan kebaca ya harusnya ini ya yang dari si di airnya ini ya Hai kalau kita ukur menggunakan bolam rating seperti ini ndak bakalan kebaca teman-temannya ya Hai nah ukurnya sini sebenarnya ya jadi nggak bakalan kebaca biarpun ditempel ke body ya biarpun kunci kontak on ini enggak bakalan kebaca ya di balik pun gitu juga temen-temennya ini kunci kontak udah on ya kenapa enggak bisa kebaca ini kan volume wordnya kan 12V ya kalau nggak salah ya ini untuk bolam rating ini 12V jadi disini harus kurang dari 12V ya bisa buktikan aja saya gunakan apometer ya meter yang seperti ini temen-temen ya Hai kunci kontak udah on ya Hai ke untuk keluaran arus dari si di airnya warna kabelnya hitam polos ya bisa tempelkan ke ini nah ini kebaca 4 sampai 75 atau 4,75 pol DC ya ini keluaran arusnya dari kunci kontak kunci kontak yang melewati CDI ya ini di atur debitnya oleh CDI nya arusnya ini itu ya tanpa menggunakan meskipun scanner seperti ini ya alat pokoknya ini kita juga bisa menggunakan bolam LED teman-teman Hai dok mengukur arus atau mengetahui apakah arusnya tersambung tersalurkan dari CDI nya ke bagian switch sensornya ini dilihat ya hai 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 nah ini Hai ini bolam LED teman-teman ya Hai ini kabel satunya saya masukkan ke kabel hitam yang polos ya Hai ini saya hubungkan ke situ dan kemudian sebelahnya ini ini saya hubungkan ke masa ya masa mana aja ke masa bodoh ya mana aja ini nah jadi terbaca teman-teman ya Hai ini ada arus dari keluaran CDI nya temen-temen nih seperti ini ya jadi kalau kita kalau kita gunakan kolom senti ini enggak bakalan dibaca ya Hai selanjutnya kita pasang ya atau kita sambungkan kabelnya ya yang kebagian switch sensornya ini kita hubungkan dulu yang kabel inputnya yang warna hitam polos Hai ini dua-duanya dari CDI ya temen-temen ya yang inputnya ini warna hitam yang ke sensor apa namanya switch sensornya ini saya hubungkan dulu ya Nah kita akan praktekkan cara kerja cara kerja switch sensor Hai di putaran bawah sampai menengah dia akan terhubung dan dari putaran menengah ke atas dia akan terputus ya cara kerjanya tak bisa buktikan sini ya tak kontak on ya teman-teman dulu dan saya gunakan bola meledia tadi ini yang harus yang harus atau kabel satunya kita hubungkan ke keluaran switch sensornya ini ini ya dan kabel satunya ini kita hubungkan ke masa ini nah ini ini kontak dah on ya temen-temen ya ini saya tempelkan di mana aja ya di rangka bodinya ataupun di apa namanya ini yang satunya yang merah polos ini adalah masanya temen-temen nah kita hubungkan seperti itu dan satunya lagi kita akan hubungkan ke kabar keluaran dari switch sensornya seperti ini ya jadi akan nyala seperti ini temen-temen ya kemudian ini kita pelintir gas ya ini gas masih di belum diputar ya teman-teman ini dari putaran bawah sampai menengah ya putar nah saat putaran bawah ke menengah dia akan putus ya temen-temen ya sampai ke putaran selanjutnya nah ulang lagi dari putaran bawah dia menyala temen-temen ya berarti si switch sensornya ini menghubungkan arus dari CDI ya dikembalikan lagi ke CDI ya ini cara kerjanya jadi dari pas putaran bawah ke menengah Hai switch sensornya ini akan terhubung ya dari putaran bawah ke menengah kita putar nah dari dari putaran bawah ke menengah eh 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 switch sensornya ini akan bekerja dan dari putaran menengah ke atas itu udah tidak bekerja ya temen-temen ya alias si CDI nya ini akan memaksimalkan arus ya untuk pembakaran jadi pas putaran bawah ke menengah itu akan meminimalkan eh apa namanya pengapian istilahnya ya Nah jadi putaran bawah ke menengah nanti akan di istilahnya kayak dinormalkan pengapian aja ya biasa aja lagi tuh ya pengapiannya jadi pas putaran atas ke pas putaran tengah ke atas nanti dimaksimalkan ada bit pengapiannya ya jadi diperbesar ataupun dimajukan ya silahnya untuk memaksimalkan pembakaran aja gitu ya maksudnya saya gitu aja jadi kesimpulannya fungsi sensor ataupun fungsi dari switch sensor karburator untuk tipe supra x125 ataupun yang karisma adalah untuk mengatur 8 waktu pengapian yang sedang ataupun yang normal ke maksimalnya itu berlaku ataupun berfungsi ya bisa dimengerti bahasa saya teman-teman kalau kurang ngerti nanti bisa di komen-komen di kolom komentar ya jadi untuk mengatur atau untuk memaksimalkan pengapian kapan waktunya butuh pengapian yang normal dan kapan waktu membutuhkan pengapian yang maksimal gitu aja dah lapang-kampangannya nah jadi cara kerjanya itu pas putaran bawah pas putaran bawah handle gas sampai putaran menengah menengah di situ switch sensornya ini bekerja jadi pas diputaran menengah ke atas switch sensornya ini udah tidak bekerja alias udah eh apa ya udah di aktor ke maksimalannya oleh sisi di airnya ini jadi gitu aja ya kalau kurang jelas nanti bisa di komen-komen ya Nah jadi cara kerjanya itu seperti itu ya pas putaran bawah ke menengah dia terhubung pas putaran menengah ke atas ya terputus gitu aja ya teman-teman jadi fungsinya ini untuk memaksimalkan kapan waktu membutuhkan pengapian yang besar dan kapan waktu membutuhkan pengapian yang sederhana ataupun normal gitu aja ya dengan tangannya jadi fungsinya seperti itu cara kerjanya akan diputaran bawah ke menengah switch sensornya ini akan terhubung dan saat putaran menengah ke atas switch sensornya ini akan terputus begitu ya fungsi dan cara kerjanya jadi cara mengeceknya kita menggunakan bolam LED aja ya temen-temen ya untuk mengetahui arus Apakah ada arus dari keluaran dari CDI nya ya kalau kita gunakan bolam rating ini ya nggak bakalan kebaca teman-teman karena wordnya ini adalah di atas word yang akan kita ukur jadi kita gunakan bolam LED atau menggunakan multitester yang digital aja ya lebih gampangnya begitu jadi untuk mengetahui apakah dia terhubung dengan baik ataupun dia bekerja dengan baik seperti halnya kayak yang tadi ya yang cara kita atas tadi jadi kalau mengukur ataupun mengetahui switch sensornya ini masih aktif atau ndak ataukah ada kabel-kabelnya yang putus kita gunakan bolam LED ya untuk mengetahui apakah ada arus yang keluar atau ndak di sini ada arus sekitar dibulatkan menjadi lima polan aja ya begitu ya baik teman-teman jika masih kurang jelas ataupun kurang pas bisa di komen-komen di kolom komentar untuk kita bahas dan pelajari bersama demikian untuk video sederhana kali ini cara pembahasan fungsi cara kerja dan cara mengetes ataupun mengukur tegangan arus dari switch sensor atau TSS atau throttle switch sensor untuk tipe motor setra X125 yang masih karbu ataupun yang karisma semoga bermanfaat jangan lupa subscribe komen like dan share aktifkan notifikasi sekalian tambah gabungnya terima kasih salam otomotif